Inilah tampilan bakal calon penerus R25, yaitu Yamaha R3 terbaru yang baru saja dirilis di Eropa, di mana Yamaha R3 versi sebelumnya sendiri memiliki desain yang serupa dengan Yamaha R25 di Indonesia. Dengan kata lain, model ini kemungkinan akan masuk ke Indonesia dengan mesin 250cc. Dari segi desain, model ini lebih agresif dari versi sebelumnya, dengan lubang di bagian tengah yang diisi dengan lampu proyektor, layaknya R-series lainnya. Lampu proyektor tersebut diapit dengan lampu DRL bertumpuk, layaknya mata yang sedang menyala. Membahas tentang mesinnya, ternyata Yamaha R3 ini kabarnya memiliki mesin yang tak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu menggunakan mesin 320cc DOHC 2 silinder. Bahkan beberapa netizen menyebutnya R3 ini hanya ganti skin doang. Namun meski begitu, bakal calon R25 ini memiliki fitur yang lebih lengkap. Sebut saja adanya assist and slipper clutch. Dibekali fitur konektivitas smartphone Y-Connect, yaitu fungsi tambahan yang berguna, memantau dan memberi tahu pengendara atau kontak lain tentang masalah teknis sepeda motor, dan kemampuan untuk melacak dan merekam data utama perjalanan sepeda motor dalam aplikasi, termasuk jarak yang ditempuh, konsumsi bahan bakar, akselerasi, lokasi sepeda motor, dan banyak lagi. Tak hanya itu, ternyata meskipun motorsport, Yamaha R3 ini juga dibekali dengan USB port untuk mengisi daya smartphone, dikutip dari yamahamotorsport.com. Yamaha R3 ini dijual dengan harga 5.499 dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 86,5 jutaan. Terima kasih telah menonton!